Halo teman-teman, selamat datang di Crochet Tila Oke, jadi hari ini saya akan bikin anting hula hoop rasta Dan ini adalah alat dan bahan yang kamu butuhkan Di sini saya pakai benang, katun, 4 warna yang berbeda Terus saya pakai hook 1,25 mm, ada gunting Terus pastinya anting hula hoopnya Oke, jadi kita langsung saja ke tutorialnya Oke, jadi pertama-tama buat simpul Seperti biasa Terus ambil anting hula hoopnya Kemudian kita buat rantai satu kali Jadi posisinya anting hula hoopnya di antara benang dan juga Hackpennya Kemudian kita buat single crochet Di separuh lingkarannya Saya juga lupa jumlah single crochet-nya berapa Cuman ini saya bikin separuh lingkaran Jadi tidak full lingkaran Hanya separuhnya saja Terima kasih telah menonton! Oke, ini single crochet terakhir Kemudian masukkan benang Di sini saya pakai benang warna hijau dulu Masukkan benang itu kan ada dua benang yang warna hitam di hackpen Terus kasih masuk saja Nah, seperti itu teman-teman Nah, seperti itu teman-teman Terus tarik benangnya yang warna hitam Terus posisikan yang sisa benang itu di antara benangnya Terus ini rantai tiga kali Nah, kemudian Nah, kemudian Ini teman-teman balik Balik benangnya Terus putar benang yang hitam ini ke belakang Nah, terus posisikan benangnya itu di belakang Jadi nanti kita akan selip di antara double crochet yang kita akan bikin Nah, di belakang seperti ini Kemudian skip satu stitch Lalu di stitch berikutnya buat satu double crochet Jadi kosongkan satu stitch dulu Pas stitch berikutnya baru double crochet Teman-teman ingat untuk selipkan sisa benang ini Biar dia rapi saja Nah, buat double crochet Kalau awalnya mungkin kamu agak setengah mati Nah, seperti ini Kemudian skip satu stitch lagi Kemudian buat double crochet di stitch berikutnya Nah, teman-teman bisa lakukan hal yang sama Sampai ke stitch terakhir Oke, ini stitch terakhir Ini tusuk jarumnya Kemudian ambil benang Nah, tersisa dua benang begini Kemudian kita ganti benangnya lagi dengan benang warna kuning Ambil benang begini Kemudian masukkan melewati Dua benang Nah, begini Kemudian buat rantai tiga kali Lalu balik Lalu balik Skip satu stitch Terus double crochet di stitch berikutnya Ingat teman-teman untuk sisa benangnya Itu selip di belakangnya Ditarik benang begini Skip satu stitch Double crochet di stitch berikutnya Nah, ini kita potong benang yang hijaunya ini Karena tadi sebelum potong Nah, kemudian teman-teman bisa lanjut Bekerja dengan benang warna kuning Nah, teman-teman bisa lanjut sampai ke stitch yang terakhir Jadi buat double crochet Oke, ini stitch terakhir Nah, tusuk benang Seperti biasa kita tinggalkan dua benang di hakpennya Kemudian ganti benang dengan benang warna merah Nah, tarik benang merah melewati dua benang pada hakpen Seperti ini teman-teman Kemudian rantai tiga kali Tiga Nah, kemudian ini tarik benangnya Dan balik Skip satu stitch Kemudian double crochet di stitch berikutnya Iya, teman-teman jangan lupa untuk potong benangnya Terus selipkan di belakang Nah, ini skip satu stitch Terus double crochet di stitch berikutnya Double crochet Terus double crochet lagi Skip satu stitch Terus double crochet di stitch berikutnya Jadi, lakukan hal yang sama seperti baris-baris sebelumnya Oke, kalau sudah sampai ujung Buat rantai tiga kali Kemudian balik Skip satu stitch Buat double crochet di stitch berikutnya Nah, berikutnya lagi Skip satu stitch Double crochet di stitch berikutnya Nah, sudah jadi Tarik, tarik benang Kemudian potong benang Dan rapikan Oke, ini dia hasilnya seperti ini Nah, kalau saya pakai hasilnya seperti ini Jadi, ini saya pakai warna merah kuning hijau Kalau misalnya kamu mau pakai warna lain Itu terserah kamu saja Oh ya, kalau misalnya kamu bikin project hunting Yang sama seperti saya bikin Please sekali teksa di instagram Krusetila atau Awane Yogi Itu saja teman-teman Terima kasih kamu sudah nonton video ini sampai habis Kalau kamu suka silakan like, komen, dan subscribe I'll see you on my next video Bye Bye